Ini adalah masakan rendang tahun lalu, lebaran haji tahun yang lalu dan ini sudah mau lebaran haji lagi ya, saya simpan dengan cara disimpan di dalam freezer. Apakah dalam waktu 1 tahun ya? Rendang dalam waktu 1 tahun masih enak ya? Oke bagaimana caranya untuk menyimpannya dan bagaimana cara masaknya agar rendang di dalam waktu 1 tahun tetap enak ya? Oke akan saya buktikan apakah benar-benar masih enak, ini sudah hampir 1 tahun ini di dalam freezer saya simpan. Oke saya masak ke dalam pan dan saya tambahkan sedikit air ini. Kita masak kembali, masakan rendang yang sudah umur 1 tahun. Dari lebaran haji kemarin ini sudah mau lebaran haji lagi ini, sudah mau 1 tahun hitungannya ya. Kita masak terus sampai benar-benar airnya habis, sampai benar-benar airnya kering lagi dan nanti tinggal kita menyiapkan ugo rampenya atau perlengkapannya ya. Ada timun, ada sambel, ada daun singkong, daun kemikir ya, terserah pulih ya. Yang penting intinya bagaimana agar rendang ini masih tetap enak. Ya memang ini mas, ini memang tutorial sederhana dan mungkin sepele ya, jadi. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, buat teman-teman yang membutuhkan, ini sangat bermanfaat dan ada manfaatnya ya. Jadi yang menurut kita terkadang hal biasa, kalau di-share bagi yang belum tahu akan menjadi luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman, jangan segan-segan untuk berbagi apa saja yang kita bisa, apa saja yang kita miliki, ilmu apa yang kita miliki, silakan di-share ke teman-teman ya. Kita tercium, aroma rendangnya masih benar-benar enak dan menggugah selera ini. Tinggal sebentar lagi, kita menunggu sampai benar-benar airnya habis dan kering ya. Setelah kita masak dengan api kecil ya, lama-kelamaan ini sudah mengering, sudah tentu. Nah ini sudah siap untuk kita uji coba, untuk kita makan, apakah benar-benar masih fresh, masih enak ya, akan saya uji coba. Sudah siap untuk disantap, ini rendangnya sudah kering, tercium, bau aromanya masih benar-benar seperti rendang baru masak ya. Ya memang baru dimasak, tapi ini sudah satu tahun, kita simpan di dalam freezer. Kita siapkan untuk kelengkapannya ya, ini ada timun, ada daun-daunan, juga saya siapkan juga ini sambel hijunya, dan kita akan uji coba dengan nasi, kita makan, apakah masih benar-benar enak ya. Bismillahirrahmanirrahim, akan saya cicipi untuk rendangnya bagaimana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rendangnya masih benar-benar enak dan masih seperti baru kita masak, masih fresh. Daging-dagingnya, bumbu-bumbunya, aromanya masih benar-benar sangat-sangat enak ini. Inilah ya, teman-teman ya, cara bagaimana mengawetkan, masakan, rendang, agar awet satu tahun masih tetap enak ya. Dengan cara kita masukkan ke dalam freezer ya. Kita masukkan ke dalam box ya, atau tupperware, langsung ditutup dengan rapat, langsung kita simpan ya. Nah, ini nanti akan praktis mempermudah kita pada waktu butuh lauk ya, misalnya. Tiba-tiba males masak nih, langsung kita panaskan ya. Jangankan cuma seminggu, sebulan, dua bulan, ini aja satu tahun masih enak ya. Oke ya, teman-teman, ini adalah ide bagaimana cara mengemas, cara mengawetkan masakan agar tetap enak dan praktis ya. Bisa untuk apa saja ya, mungkin nggak cuma rendang, soto, terus ayam goreng, ayam ungkep. Jadi nanti tinggal goreng saja ya, seperti ini ya caranya ya, bisa diterapkan di masakan-masakan yang lain ya. Kita kemas, kita bungkusin, pakai plastik es juga boleh, kalau misalnya masakan berkuah. Seperti soto, seperti rica-rica, tongseng, boleh. Pokoknya banyak sekali ya, bisa kita terapkan ya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.